Halo, kembali lagi bersama saya, Dia Fendi Tama, di seri tutorial membuat forum menggunakan CodeIgnator 4. Halo, kemarin di part yang pertama kita sudah belajar sedikit tentang MVC J4, dan kita juga sudah membuat fitur create menggunakan form yang ada di J4. Sekarang kita akan melanjutkan membuat fitur, kalau kemarin sudah create, kalau CRUD kan berarti ada read, update, delete. Nah, sisanya mau kita coba kerjakan sekarang, ini semoga selesai di satu video, sehingga di part berikutnya saya bisa move on, mungkin nanti ke login session dan sebagainya. Untuk part ini, saya akan melanjutkan sisanya dari part kemarin, biar CRUDnya selesai untuk user. Oke, langsung aja, kita mau meneruskan di index, jadi index ini, ini index, kita mau menampilkan list semua user di sini menggunakan tabel index, biar, ini untuk admin sih, biar admin tahu user siapa saja yang terdaftar di aplikasinya, sehingga dia bisa manajemen lebih lanjut. Oke, untuk itu, untuk menampilkan semua usernya, kita perlu membuat satu model baru dari model user, user model. Kita new app user model, lalu kita panggil semua data yang ada di users. Setelah kita panggil, kita passing datanya ke view. Users, menggunakan variable users. Oke, ini saya jelasin sebentar, di index ini apa yang kita lakukan barusan adalah, saya ini membuat model user baru, dan melalui model user ini, saya memanggil semua user yang ada di dalam tabel user menggunakan find all. Setelah ketemu semuanya, saya ini, saya simpan di variable user, ini lalu saya passing ke view user index. Jadi, saya passing users ini ke dalam view user index. Oleh karena itu, sekarang kita lanjutkan untuk mengedit view user index. Oke, disini karena saya mau menampilkan dalam bentuk tabel, jadi langsung saja saya pakai HTML table. Table, t-head, t-head, t-body, t-body. Di headnya ada apa aja, di headnya ada satu nomor dulu. Setelah nomor, maaf, salah ketik. Setelah nomor, ada username. Di sini kita hanya tampilkan sebagian saja, karena detailnya nanti akan kita lihat di view view. Jadi, ada nama halamannya view nanti. Email. Dan yang terakhir, action. Untuk menampung tombol-tombol aksi bagi setiap baris usernya. Untuk body-nya, ini merupakan for each dari data users yang dipassing dari controller. Tadi kan kita ngambil data user menggunakan findAll di model tadi, itu kita iterasi, biar bisa ditampilkan satu per satu menjadi suatu tabel. And for each. Yang pertama, itu adalah nomor. Nomor itu kita bisa pakai key plus 1. Key itu merupakan indeksnya ya. Indeksnya ini, jadi saya menggunakan nomornya ini. Karena indeksnya itu dari 0, maka saya biar nomornya mulai dari 1 di key plus 1. Tutup td. Td lagi. Lalu Ini nampilin username-nya. Setelah itu, mau nampilin nama usernya. Setelah nama usernya, mau nampilin email-nya. Setelah email, adalah tombol aksi. Tombol aksinya saya taruh kayak gini dulu. Update. Dan Kita cek hasilnya, kita cek hasilnya yang sudah kita buat barusan, apakah jadi. Nah, sudah jadi tabelnya, tapi sekali lagi tabelnya belum cantik, karena belum ada CSS-nya. Nah, oleh karena itu kita akan kembali lagi ke style.jss untuk mengedit style tabelnya agar lebih cantik lagi untuk dilihat. Kita buka style.jss yang ada di public style.jss. Oke, kita mulai mengedit style tabelnya. Saya mau kasih margin top 10px, border collapse, border spacing. Ini sekali lagi CSS-nya saya dapat dari CSS-nya W3 School tentang tabel. Jadi kalau kita butuh CSS, kita bisa cari di W3 School. Di sana tersedia banyak CSS yang tinggal kita copy paste, lalu kita edit dan sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Jadi kita tidak perlu mengapalkan CSS yang banyak banget. Saya sendiri CSS tidak begitu hafal bagaimana penggunaannya. Saya cuma mengedit biasanya yang ini, yang sudah jadi saja. Jadi CSS saya cuma tahu dikit-dikit. Jadi bisa mengedit lah. Paling tidak, kita tahu basic-nya. Kita mau text line-nya left, biar di kiri. Lalu, biar tidak padat dalamnya, kita kasih padding antar text sama border tabel. Lalu kita kasih border juga di sini. 1px solid sama C0392B. Taipo di sini. Nah, selanjutnya saya mau bikin tabelnya belang-belang, biar ada strip-strip-nya. Strip-strip-nya di tabelnya. Kalau genap, nanti background color-nya beda. Jadi setiap baris tabel, warnanya belang-belang. Saya kasih belang-abu-abu. Save. Kita cek tabel kita. Kita refresh. Nah, sudah jadi seperti ini tabel kita. Sudah lumayan cantik terlihat. Jadi dari yang kita bikin tadi, ini belang-belangnya. Nanti kalau banyak, ini putih, belang, putih, abu-abu, putih, abu-abu, putih, abu-abu, dan seterusnya. Oke, indeks kita sudah selesai. Sekarang saya mau bikin untuk halaman view-nya. Jadi melihat detail dari suatu username. Karena di indeks ini kita tidak bisa tampilkan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti dia akan panjang ke kanan. Kita harus kerepotan untuk scrolling. Untuk horizontal scrolling-nya itu tidak begitu enak. Jadi kita kasih yang secukupnya saja di indeks ini. Lalu kita kasih link buat menuju ke detail suatu user. Link-nya itu akan saya taruh di sini. Jadi ini nanti bakal klikable. Sehingga bisa melihat detail usernya. Oke, kita kembali lagi ke indeks PHP yang ada di user. Jadi views user index PHP. Lalu mengedit username ini. Ini saya akan saya ubah menjadi suatu link. Oleh karena itu, ini jadi ahref. Tutup dulu A-nya, nanti lupa. Lalu ahref-nya ke mana? Ahref-nya adalah ke base URL user view. Di mana ini belum kita bikin. Akan kita bikin setelah ini. Selain menu user view, kita juga perlu mempassing ID usernya. Supaya bisa diidentifikasi, ingin melihat detail yang mana. Oleh karena itu, kita di sini mempassing user ID. Jadi kalau kayak gini nanti URL-nya jadi localhost CI forum public user view dan ada ID di belakangnya. Untuk identifier, kita ingin melihat detail user yang mana. Oke, ini sudah kita buat. Sekarang kita akan kembali lagi ke controller user. Oke, seperti saya bilang tadi, kita akan membuat view. halaman view. Jadi kita bikin aja metodenya. Public function view. Oke, karena kita nanti di view ini mempassing suatu ID dan ID itu ada di segmen ke tiga, maka kita perlu mengambil ID ini berdasarkan segmennya. Jadi ini satu, dua, tiga dari base URL-nya. Oleh karena itu, cara mengambil ID-nya berdasarkan segmen adalah seperti ini. ID this request URI get segmen tiga. Jadi kita mengambil ID yang ada di segmen nomor tiga. Oke, seperti biasa, kita memanggil objek objek model baru model baru untuk memanggil detail usernya. Kita menggunakan find di sini. Kalau tadi kita menggunakan find all, kita mereturn semuanya. Sekarang kita mau memakai find dengan mempassing ID tertentu. Jadi kita hanya mereturn satu user tertentu berdasarkan ID yang didapat dari segmennya. Oke, kita return view user view dengan mengirimkan data user. Save. Karena view user view ini belum ada, kita buat terlebih dahulu. Di mana tentunya di folder views lalu folder user lalu kita create new file dengan nama view.php Agak ini ya. Saya harap tidak bingung ya antara view yang ini dengan views yang ini. Oke, kita akan bikin view baru. View view jadinya. Semoga tidak bingung ya. Tentu saja pertama template-nya kita extend dulu this extend layout. Lalu kontennya kita kasih di this section content. Kita kasih tutup dulu and section biar tidak kelupaan. di sini saya mau menggunakan flex flex container biar bisa side by side nanti. Oleh karena itu saya karena menambahkan ini saya mau menambahkan sedikit di style CSS sedikit aja di style CSS cuma menambahkan plus flex container display flex flex itu apa bisa dicek di flex CSS itu semacam nanti kita bisa membagi viewnya secara dinamis menjadi beberapa bagian hampir sama mirip-mirip dengan grid kalau yang biasa pakai bootstrap biasanya sudah familiar dengan flex ini flex display oke kembali lagi ke view user kita ini mau membuat tempat untuk menampilkan profile picture atau gambarnya usernya kita gunakan img-src untuk menampilkan gambar HTML biasa dengan source-nya kita ambil dari uploads lalu berdasarkan nama file di database di database tabel user kolom avatar ini saya kasih maksimal width nya 300pk aja biar enggak terlalu besar selain itu saya mau membuat tampilan untuk menampilkan data detailnya with webkit fill available ini buat biar full tabelnya ngefullin flag nya ngefullin jadi enggak cuma pendek doang biar full satu halaman lalu dengan view nya saya mau bikin tabel lagi tabel untuk menampilkan konten datanya disini saya mau menampilkan nama lagi saya kasih strong biar nge-bold biar tampilannya beda user nama jangan lupa tr dulu baru td saya copy aja lalu bawahnya username kita enggak mungkin nampilin password berarti langsung aja email lalu alamat lalu telepon dan yang terakhir tanggal lahir sudah kita simpan kita cek view kita bagaimana ini saya refresh terlebih dahulu biar keluar linknya disini linknya sudah keluar kita klik admin nah tampilan view kita seperti ini jadi ini detailnya saya kasih judul dulu mungkin judulnya apa ya detail user user username biar ada judulnya nah ini jadi ini detailnya lalu ini profile picture usernya kalau yang satunya ini nah sama karena beda disini ya ininya sama karena saya pakai foto saya semua oke untuk view kita sudah selesai saya jelaskan kembali alurnya secara singkat pertama di index di index saya mempunyai link link yang menuju ke user view itu linknya ini kalau kita lihat ini terlihat semoga di pojok kiri bawah ada linknya mengarahnya ke situ untuk admin ke view nomor 1 untuk di event di tamah ke view nomor 2 nah ini lalu untuk mengidentifikasi id berapa yang harus dimunculkan kita menggunakan segmen segmennya adalah 1 user 2 view 3 id oleh karena itu di controller user saya memanggil get segmen 3 di segmen 3 ini saya dapat id nya id nya saya gunakan untuk mencari user tersebut mencari row user tersebut di tabel database setelah itu kita kembalikan lagi datanya kita lempar ke user view dimana view itu akan menampilkan data detail secara lebih lengkap seperti ini di kiri ini menggunakan image src di kanannya menggunakan tabel dan tadi flag display tadi kita bisa jadi bikin 2 bagian seperti ini oke untuk view mungkin sampai disini kita lanjut ke berikutnya kita akan bikin fitur untuk update view ini kalau di CRUD view sama index itu read ini read ini read sekarang kita bikin fungsi update oke fungsi update pertama-tama saya mau bikin linknya terlebih dahulu karena tadi di index php update ini linknya masih kosong kita bikin dulu linknya menjadi base url sama user tapi disini diganti metodnya update lalu kita passing juga id-nya berapa untuk identifikasi id berapa yang sedang di update ahref oke sudah sekarang kita akan mulai mengedit user controller lagi dan menambahkan metode update sebenarnya metode update ini hanya mirip-mirip grid yang dimodifikasi saja jadi kita akan cepat saja disini akan cepat public function update karena tadi sama kita mempasing id menggunakan segmen kita request request uri get segmen 3 sama seperti di view tadi menggunakan this request uri get segmen ini lalu sama kita buka objek model user baru new app models user model lalu kita akan mencari usernya detailnya sama seperti di view tadi menggunakan model user find id untuk sementara ini akan sama dengan yang di view karena kita belum memberikan fungsi untuk ininya logika untuk mengupdate datanya ini baru untuk menampilkan form update nya saja ini kita lalu mereturn view user update jadi kita bikin form nya dulu form buat user update user user ini sama seperti di view ya oke karena view nya ini menuju ke view user update ini kita belum ada jadi kita buat terlebih dahulu ini update ini mau saya copy paste dari grid aja karena gak jauh beda jadi ini saya copy grid nya lalu saya paste disini saya rename menjadi update.php oke kita kita udah di update.php sekarang kita akan ganti kita akan ganti sedikit disini kita modifikasi agar bisa dipakai untuk update karena update memerlukan id disini saya akan menambahkan id nanti untuk hidden variable user id kalau kita update kan berarti value sebelumnya value yang akan di update itu udah ditampilkan ke user kan misalnya username siapa itu akan ditampilkan langsung jadi udah kelihatan kalau grid kan kosongan kita bebas isinya kalau ini kita akan ditampilkan data-data yang ada sebelumnya yang ingin kita edit jadi untuk menampilkan data yang ada sebelumnya kita menggunakan value user username untuk disini untuk password akan saya hilangkan nanti kalau teman-teman ingin membuat fitur ubah password biasanya sendirikan saja untuk password ini karena ini berbeda dengan mengganti profil nanti teman-teman bikin sendiri saja fitur menunya di aksi tadi ubah password karena biasanya kalau orang ganti password ganti password itu mending disendirikan saja daripada nanti bikin ribet lalu value untuk nama menjadi user nama lalu sama yang email yang email menjadi user email jangan lupa koma di atasnya ini biar tidak error tanggal lahir sama komain di atasnya tanggal lahir alamat juga lalu telpon B oke untuk avatar default value nya 0 karena kita kasih kosongnya defaultnya nanti gambarnya kita tampilkan menggunakan image src oke sekarang disini yang perlu kita ubah adalah ini tujuannya karena yang create kan tujuannya ke controller user method create untuk update tentu saja kita ganti menjadi controller user method update dengan sama mempassing id usernya karena kalau tidak dipassing akan bingung nanti controllernya ini kita update user yang mana jadi dipassing datanya saya juga akan menambahkan form hidden id biar nanti ketika fill di entity bisa langsung ke fill next ini sepertinya yang berubah di password ini saya hapus karena kita tidak pakai ganti password disini lalu saya akan menambahkan di atasnya avatar itu gambar currentnya jadi namanya current avatar saya break garisnya barisnya lalu saya image src sama dengan base url kita panggil avatar yang sudah di upload sebelumnya oleh user ketika create user avatar ini sama tadi widthnya 300 pixel aja kita batasin biar tidak kegedean saya kasih padding 20px biar tidak terlalu padat sama yang lain tidak terlalu dekat dekat coba sekarang kita akan mengetes mengetes formnya apakah muncul atau tidak dengan value yang ingin di edit saya kembali back ini disini kita sudah bisa klik update saya mau coba update dia venditama ini kan tahu bedanya kalau edit itu value-nya sudah dikasih terlebih dahulu value user yang ingin di update apa tapi kalau misalnya create create baru kosongan ini ada isinya karena ini autofill dari fitur chrome autofill oke kita balik ke sini update nah ini sekarang kita sudah di tampilan update ini saya edit dulu menjadi update user bukan tambah save reload oke update user nah karena formnya sudah jadi kita sekarang akan bikin logika untuk menyimpannya di metode update yang ada di user controller karena tadi metode update ini masih sama dengan index eh dengan view jadi cuma menampilkan data saja disini biar kita bisa nge-save sama seperti grid kita menggunakan ini if this request get post jika lo ada yang nge-post data baru maka kita akan lakukan sesuatu kalau enggak ada ya tampilin formnya doang aja nih if this request get post ini data this request get post untuk mengambil data posannya data dari view karena kita ada form tentu aja kita akan bermain validation lagi seperti halnya yang di create ini kan ada validation juga disini user kita mau buat validation user update itu agak berbeda dengan yang create karena sama tadi kita enggak pakai password lalu ada beberapa yang sedikit berbeda oleh karena itu kita buka app config lalu validation .php sekali lagi app config lalu buka validation .php kita akan tambahkan rules untuk update di sini di paling bawah setelah user kemarin biar cepat ini saya kopas saja ya saya kopas lalu saya edit saja biar cepat taruh paling bawah ubah nama variabelnya menjadi user update nah di sini di is unique kalau kemarin cuma user dan username untuk update kita tambahin id seperti ini ini bedanya apa kalau yang kemarin validasi yang ini yang ketika grid doang user ini dia mencari di tabel username yang sama dengan yang di input kalau misalnya sama itu enggak boleh jadi datanya enggak masuk dengan ini bedanya apa kalau kita mencari apakah ada username yang sama dengan yang di input tentu aja akan ketemu kalau misalnya username enggak di input misalnya nih kan dia venditama kalau saya enggak edit ini saya cuma edit email nya doang maka ini akan kena validasi karena ini akan error enggak bisa di input karena dia akan mencari di database yang username dia venditama nanti akan ketemu jadi dia akan menemukan diri sendiri dan itu akan dianggap error karena kalau is unique itu anggapannya database belum ada sama sekali tapi kalau menggunakan ini dia akan mengeksklud username dengan id ini id yang dipasing jadi dia akan mencari username dia venditama kecuali di id 2 selain id 2 akan dicari sini usernam nya jadi dia enggak akan error lalu password ini akan saya hapus karena enggak pakai misalnya sama nah disini saya kasih if exist nah ini jadi kalau ada gambarnya aja baru divalidasi kalau enggak ada yang enggak divalidasi oke sepertinya cukup ini saja untuk validation user update kita kembali lagi ke controller user php disini setelah datanya kita dapatkan kita akan melakukan validasi this validation run kita run apa kita run validasi data menggunakan validasi user update yang barusan kita bikin lalu apakah ada error atau enggak kita tangkap errornya kalau ada oke kalau enggak ada error kita lanjutkan saving datanya update datanya tapi kalau ada error sama seperti create kita bikin flash data tentang errornya set flash data errors errors kita kirim ke sini jadi nanti kita akan menampilkan form lagi dengan pesan errornya apa sekarang kalau misalnya enggak error kita bikin object user entity baru entity apa tentunya entity user karena kita baru bikin user doang lalu kita menggunakan metodnya user entity fill data jadi semua data yang di form akan masuk ke entity setelah itu if kalau misalnya avatarnya valid atau mungkin ada isinya is valid kita akan memasukkan user entity ke avatar untuk disimpan nantinya list request request get file avatar karena kita lagi update kita kasih value updated by nya kalau nanti di realcase nya kita updated by nya by user yang login karena kita belum bikin session login jadi ini saya fix kan dulu updated by angka 0 model user save user entity user entity ini kurang updated add nya date y m d h i s ini timestamp jadi kita bikin objek user entity baru di objek ini kita fill dengan data yang di post kita cek apakah ada gambar kalau ada gambarnya kita nambahin di entity avatar nya lalu kita tambahin juga updated by sama updated add karena itu kita belum karena belum didefinisikan di form nya jadi kita tambahin manual lalu kita save ke model user menggunakan user entity ini kenapa saya lebih suka menggunakan entity dibandingkan langsung menggunakan model langsung menggunakan model bisa sih tapi saya lebih suka pakai entity gini lebih menurut saya lebih rapi kalau disimpan kita siapin segmen nya dulu kita siapin segmen user view dengan id yang ini jadi nanti kita akan direct ke view id user ini user dengan id ini karena kita mau melihat perubahannya sudah ke save atau belum biar tahu ke save apa enggak kita kasih session flash data success set flash data success message nya update data berhasil lalu kita redirect kemana ke base url dan kita passing segmen nya oke untuk update ini sudah selesai ini hampir sama seperti create dengan sedikit modifikasi sekarang buat tahu jalan apa enggak yang barusan kita tambahin kita masuk aja ke browser kita tes langsung untuk update saya refresh dulu saya coba mengedit nama saya nama saya ini nama saya coba saya submit if exist uploaded is not valid rule ini apa ya salahnya saya cek dulu if exist uploaded rule not found kita kembali ke validation if exist uploaded avatar is not valid rule ini apa salah ya harusnya ini enggak ada yang salah karena dicontekan saya sudah berhasil if exist uploaded is not valid rule apakah ini perlu di spasi sepertinya tidak begitu pengaruh ini saya bingung salahnya apa oleh karena itu mungkin di update ini ada yang kurang sepertinya avatar value nya 0 ini akan coba saya hapus coba saya reload lagi avatar is not valid uploaded file padahal ini 0 harusnya dia tersaring disini if this request get file avatar is valid dia sini tapi kenapa dia belum ke filter user entity avatar saya akan tracing sebentar errornya dimana update avatar form upload avatar value nya harusnya sudah 0 di update di update ini user entity fill data avatar saya kurang tahu untuk validasi ini sementara saya hilangkan saja nanti saya akan cari tahu salahnya dimana nanti akan saya infokan jika sudah ketemu saya coba lagi ganti nama ganti nama lalu submit nah success user berhasil di update ini jadi namanya ganti nama tadi kan namanya dfn ditamakan ya kita coba cek lagi namanya menjadi nama saya lagi lalu ini saya ganti xxx nomor telponnya saya ganti 911 ini alamat dia venditama submit oke sudah terganti sudah benar jadi itu untuk update nya tadi tentang validasi untuk image nya akan saya cek lagi harusnya tadi tidak validasi karena tidak exist jadi harusnya kalau kita tidak update gambar baru dia tidak invalidasi nanti akan saya cek lebih lanjut error nya dimana kita lihat sebentar kode di controller nya ketika kita klik update ini klik update dia akan masuk ke sini update ini lalu diambil id nya berapa dibuatkan objek model user karena itu ketika kita klik menu biasa itu bukan post cuma get biasa dia akan langsung men skip if ini dan langsung ke sini langsung mencari usernya usernya ketemu dilempar ke sini ke user update maka tampillah form yang sudah terisi ini ketika kita mengedit form kita klik submit itu merupakan post kita klik submit sama urutannya diambil id nya dulu dari segmen ketiga dibuat objek modelnya lalu dia akan ke sini karena dia nge-post maka dia akan menjalankan di if ini diambil semua datanya lalu dilakukan validasi menggunakan validasi user update ini user update lalu di cek apakah ada error jika tidak ada error lakukan if ini kalau teman-teman ingat tanda seru ini if not error jika tidak ada error tapi kalau ada error langsung keluarkan message ini flash data error dan kembalikan ke form lagi ke bawahnya ini turun lagi tapi kalau tidak ada error kita buat objek entity baru lalu entity itu nge-fill datanya nge-fill data dari postnya lalu di-check nih apakah ada avatar kalau ada avatar kita send juga value avatar dan kalau teman-teman ingat di episode sebelumnya part 1 di sini juga ada di dalam sini di entity ini sudah sekalian nge-save image avatar yang baru kalau misalnya teman-teman ganti gambarnya lalu karena update dan di database ada updated by sama updated add kita isi value-nya sekalian di sini secara manual ini harusnya nanti dari session kalau ada login kalau ini timestamp saja ketika semua entity sudah terisi dengan data kita bisa langsung menyimpan datanya menggunakan model user save lalu entity nya apa yang dipakai buat menampung sebelumnya setelah itu ini sudah ter-save kan kita siapin segmen segmen buat url baru segmen kemana ke view biar ketika habis nge-save kita akan membuka view user user view dengan id tertentu kita juga kasih message flash data update data berhasil nah setelah itu ini mereturn mereturn redirect ke segmen ini kalau udah di return bawahnya ini gak kebaca lagi jadi ini udah gagal gak kebaca ini langsung meretirect ke user view dengan id tertentu jadi kalau kayak gini dia langsung akan ke redirect ke controller user controller ini dengan metode view dan id tertentu dimana itu disini yang kita bikin tadi view dengan id tertentu di segmen ketiga nah lanjut kesini sini sini buka view nya sama seperti yang saya jelasin tadi oke update udah ada sekarang kita akan bikin biar CRUD lengkap delete metode delete metode terakhir di user ini kita balik ke index php lalu kita kasih disini linknya ke user delete tentu aja dengan mempassing id nya biar user mana yang di delete save kembali control user karena ini kita ketika diklik akan ke controller user dengan metode delete karena metode delete belum ada kita tambahin public function delete sama seperti tadi index dan update kita mempassing id nya jadi kita tangkap dengan gate segmen ini kita juga butuh objek model user jadi kita pakai ini kita copy paste aja biar cepat ya lalu kita butuh ini untuk melakukan pendeletan model user delete kita passing id nya id berapa yang ingin kita delete setelah ter delete kita kasih flash data success delete user berhasil mungkin teman-teman tambahin try catch disini kalau gagal kasih message gagal return redirect saya redirect dulu langsung ke base url user index titik jangan lupa save saya mau mencoba delete user kembali ke menu user lalu saya mau klik delete kita tes 1 2 3 delete nah delete user berhasil dan usernya hilang karena sudah terdelete di db juga hilang saya mau nambahin lagi ini satu user user itu aja ya buat dummy 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 at gmail.com tuh 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 ini gambarnya saya kasih gambar saya lagi submit datanya sudah ada ini mau saya tunjukin lagi jadi ketika kita klik delete ini kita akan menuju ke controller user method delete dengan id dari dummy ini idnya 3 nih idnya dipasing diambil menggunakan ini lalu kita bikin objek model baru dengan menggunakan objek model itu kita bisa menggunakan fungsi bawaannya dari model ini delete dengan mempasing idnya jadi ini adalah mendelete user dengan id tertentu id yang dipasing setelah terdelete kita kasih flash data atau flash message delete user berhasil biar ada icu-icunya lalu kita buka halaman indeks lagi jadi kita kembalikan lagi ke halaman indeks jadi ketika kita klik ini kita akan balik lagi ke halaman ini tentunya dengan data ini yang sudah tidak ada kita cek lagi 1,2,3 delete nah delete user berhasil datanya hilang oke sudah complete CRUD kita untuk yang user nanti di video berikutnya saya mungkin akan menjelaskan tentang login dan session juga mungkin sedikit tentang filter filter biar tahu siapa yang boleh login siapa yang enggak siapa yang boleh ngedit siapa yang boleh enggak nah itu mungkin akan saya jelaskan setelah login dan session yang video ini teman-teman seperti biasa bisa download source code di git di description di bawah full playlistnya juga ada di description di bawah kalau mau lihat full playlistnya lalu untuk nanti episode-episode berikutnya teman-teman bisa cek dengan menyalakan lonceng di channel saya jadi jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan mungkin bisa like, share, komen untuk yang merasa tutorial ini bermanfaat nah sekian dari saya saya Dav Inditama sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya selamat menikmati